Intro Hai guys, ada yang mau jadi pilot disini? Tonton video ini sampai habis ya Di video kali ini, Sigit BT mau ngasih tau kalian salah satu sekolah penerbangan di Cirebon Ini dia, Proflikes Pilot School Halo guys, welcome back to my channel Masih di channel tetap yang sama, youtube.com slash Sigit BT aja Kali ini, gue lagi ada di bandara Cakrabuana, Cirebon Atau mungkin kalian lebih kenal yang namanya Bandar Udara Penggung Oke disini, di belakang gue tepatnya itu banyak sekali kapal-kapal Niatnya gue disini bakal muter-muterin Cirebon Pake kapal-kapal yang ada disini Kalo misalkan kalian minat dengan sekolah penerbangan Kalian pokoknya tonton video ini sampai dengan selesai Yuk Oh iya, Proflikes Pilot School merupakan sekolah penerbangan pertama di Indonesia Yang di akreditasi ISO 9001-2008 Quality Management System Sebelum melakukan penerbangan, kita mitin dulu ya guys Oke guys, gue lagi ada di bandara Cakrabuana Sekarang udah di belakang gue itu udah banyak Apa ya, pesawat-pesawat Cisna 172 Jadi disini ada banyak sih Wow, keren pokoknya Pokoknya ikutin terus vlog kali ini Yuk Pesawat Cisna 172 ini yang bakal membawa Cisna 172 mengelilingi wilayah Cirebon Mau tau indahnya Cirebon dari darah? Yuk ikutin perjalanan Cisna 172 sampai dengan selesai Oke guys, kita lagi ada di dalam pesawat Nama pesawatnya apa? Cisna 172 Dan ini suaranya sangat berisik Pokoknya ikutin terus vlog kali ini Ya, sampai dengan selesai Dan kalian bakal Menemukan informasi mengenai penerbangan kali Jangan lupa guys, pasang safety belt-nya ya Jangan lupa guys, pasang safety belt-nya ya Jangan lupa guys, pasang safety belt-nya ya People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping out, I hear my name Grasping into a love Life is happy but it's so insane We must merely make a start Gimana guys, Cirebon dari darah? Bagus kan? Buat teman-teman yang berminat jadi pilot Ada 4 syarat Yang pertama, pria atau wanita lulusan SLT atau sederajat Tigi badan minimum 160 cm Lulus spikotest Lulus medical examination di balai kesehatan penerbangan Pro Flight Pilot School memiliki armada atau iCraft yang terdiri dari 9 Cessna 172 dan 3 Axis Training Simulator Nah, salah satu armadanya yang digunakan oleh CGPT ini loh guys Oke guys, tadi kita udah nyobain muter-muter kota Cirebon Serta kabupaten Cirebon menggunakan pesawat-pesawat Cessna Nah, disini kita bakal cari tau nih apa fungsi-fungsi dari alat-alat ataupun apa ya material yang ada di depan kapal ya enggak? Yuk kita wawancara pilotnya Halo mas Halo Sigit Bilang Oke, saya boleh naik ya? Silahkan Aduh, tinggi banget guys Gue lagi ada di kapal Pro Flight ya? Iya Kapal apa namanya mas? Cessna 172 Cessna 172 Oke, disini banyak ya mas ya? Ini perbedaan antara kursi 1 sama 2 ini apain? Untuk, biasanya untuk kiri kalau... Kalau kiri itu? Kiri itu sebagai pilot in command Kanan ini adalah co-pilotnya Co-pilotnya? Ini ada setirnya ya? Kalau... Namanya Gok 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 Ini fungsinya untuk belok gitu ya? Kayak mobil aja biasa gitu ya? Coba aja Oh gitu Kalau ini untuk ngarik Oh ini apa ini? Ini jogback press tuh untuk naikan pesawat Oh naik gitu ya? Gue kalau dilihat di belakang elevatornya naik Oh iya iya Kalau di belok ke kiri Dilihat aileron kiri pada sayap naik Pada aileron kanannya turun Oh iya Itu pun sebalik Kalau misalkan... Tadi kan saya ngerasain pas turun gitu ya? Iya Pas turun berarti gimana tuh? Kalau ini kan naik ya? Iya Kalau dia cara turun gitu gimana? Ini pas ketika keterbang ini posisinya gak seperti ini Jadi agak seperti ini Oh gini Kemudian kalau turun bisa kan ini namanya throttle Atau untuk power Diturunin, dimatiin gitu ya? Dikurangin Oh dikurangin Dikurangin Baru ini diturunin sedikit gitu Kalau disini saya ngeliat ada pedal-pedal gitu ya? Ada pedal dua itu apa tuh? Namanya rudder Rudder? Pedal rudder Rudder Itu fungsinya untuk? Untuk di darat nih Untuk di apron seperti ini untuk teksi Atau untuk belok di darat nih Oh beloknya Oh jadi gak pakai ini lagi ya? Oh kalau ini untuk udara Oh iya 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 Ini sama ya? Yang kanan berarti belok kanan? Apa gimana? Iya sama kalau belok kanan injek yang kanan Oh Kalau kiri Injek yang kiri Untuk brake atau ngerem Dua-duanya? Ditekan ke atas Oh Mantep ya Ini terima kasih Mas Hilalong Sama-sama Atas waktunya sukses terus Iya Jangan kapok-kapok bawa saya terbang Pasti Oke siap Makasih Mas ya Sama-sama Yuk Saya mau tanya-tanya banyak nih Disini kan Mas Belajar disini ya Mas sendiri dari mana nih? Dari Batam Oh dari Batam Oh jauh-jauh ya Ternyata Sekolah disini tuh jauh-jauh Tadi saya nanya dari Bandung Mas Ilham ya Terus disini Mas Gilbert dari Dari Batam Dari Batam Tuh jauh-jauh Sedangkan disini Ada gak orang dari Cirebonnya sendiri? Siswa dari Cirebon Gak ada ya? Tuh makanya Ini padahal tempatnya di Cirebon loh ya Tapi orang Cirebonnya itu Peribuminya Kita gak bisa mengubah cuaca Dan selamanya ini Buji Tuhan ini termasuk lumayan lah Jadi kadang ada cuaca yang memang buruk Itu kita gak bisa terbang Karena safety persual Iya, iya bener lah Pokoknya gitu aja Terima kasih Mas ya Terima kasih aja Oke pokoknya gitu aja Ikutin terus vlog kali ini Dan gue bakal balik lagi ke kantornya Dan kita bakal wawancara dari kaptennya Sampai dengan Apa ya? Iya pokoknya ikutin terus lah vlog kali ini Yuk Pro Flight Pilot School dididikan tahun 2010 Ada dua lokasi untuk sekolah ini guys Yang pertama Untuk ground school atau pendidikan Yang berhubungan dengan teori atau simulator Lokasinya di Sumpet Jakarta Yang kedua Untuk pelatihan penerbangan siswa Lokasinya di penggung TNI Angkatan Udara Air Base Cirebon Oke guys sekarang Gue lagi ada di bagian depan dari Bandara Cakrabuana Panggung Cirebon Disini gue udah ditemenin sama Mbak Bella Oke Halo Mbak Bella Oke Disini kita Bakal nanya-nanya sedikit mengenai Kenapa alasan Mbak Bella ini Pengen banget jadi pilot gitu ya Nama saya Fabella Novega Asalnya dari Bandung Oh gitu Asalnya dari Bandung loh Ini sekolah Cirebon Tapi Dia jauh-jauh gitu ya Merantau gitu ya Iya betul Sekarang umur berapa deh Jangan dikurang-kurangin Jangan dilebih-lebihin ya Oh 20 Iya 20 Ini yang asli kan Asli Asli ya Karena kebanyakan Pilot-pilot yang kita tau itu kan Cowok gitu ya Atau pria ya enggak Nah disini ada Cewek gitu ya Jadi kayak Saya tuh Penasaran gitu ya Pengen tau banyak mengenai Kenapa kok pengen jadi pilot Oke mungkin bisa dijawab Mungkin kita pindah dulu aja Kayak mas ya Oh boleh 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 ke dalam gitu ya Oke lanjut lagi ya Tadi mengenai Alasan kenapa pengen jadi Pilot wanita gitu ya Pertama sih alasannya Karena ngeliat papa Kerjaan papa Kerjaan papa tuh awalnya Sebagai teknisi Di sebuah persoalan Bagian pesawat juga Nah papa tuh kerjanya Selain kerja Ngebenerin pesawat Dia bisa jalan-jalan Ke luar negeri Kayak Korea Spanyol Bagian Eropa Bagian Arab Kayak gitu Papa tuh sering kesana Terus Setelah jalan-jalan Balik ke Indonesia Bawa oleh-oleh Pengen dong Kayak papahan Kerja Ambil jalan-jalan Kayak gitu Nah di satu sisi Pengen kayak gitu Yang kedua Gak bisa dipungkiri lagi Karena Gajinya juga besar Lumayan besar Bener kan Gak Gak boleh munafik dong Iya Terus Ketiga Ya Pengen aja gitu Pengen beda dari cewek lain Pengen Punya kerjaan Yang bisa dilihatnya tuh Cewek juga bisa loh Kayak gitu kan Karena Sebagian besar Pilot itu Cuman cowok doang Padahal sebenernya Udah ada 160 Pilot Cewek Di Indonesia Tapi mereka gak Ke ekspos aja sama media-media Tapi sebenernya banyak Semoga Alasan-alasan tadi Atau Sharing dari Mbak Bella tadi Membuat Hati dari penonton Youtube ini Ingin menjadi seorang Pilot wanita Seperti itu Banyak Semoga Warga Cirebon nih Pelajar SMA Atau Mahasiswa Cirebon Bisa Belajar juga Pilot Masa kita Pendatang dari luar Yang belajar ke Cirebon Tapi orang Cirebon sendiri Gak ada gitu mas Buat teman-teman sekalian Yang baru lulus SMA ya SMA SMK Kalian bisa daftar Pilot Gak Apa Gak menutup kemungkinan Cewek Itu cowok Bisa Kayak Mbak Bella nya aja Sekarang udah bisa Nerbangin pesawat sendiri ya Alhamdulillah Paling jauh itu terbangnya kemana Paling jauh ke Semarang Ke Semarang Liat ke Semarang loh Jauh loh itu Jauh loh Terima kasih Mbak Bella atas waktunya Bye Oke guys Gue tadi udah wawancara dari pilotnya Gue udah nyoba muter-muter Kota Cirebon Dengan pesawat dimiring-miringin Nah mungkin kita bakal cari tau Mengenai Pro Flight itu sendiri Itu bagaimana Cara pendaftarannya bagaimana Terus Dari mulai jenis-jenis pesawatnya Yang tadi kita pake itu bagaimana Makanya yuk Ikutin terus Dan kita cari kaptennya Biar tau lebih jelas lagi Tentang sekolah ini Yuk wawancara Direktur Oke sekarang gue bareng Bapak Marcel Direktur Pertama itu Gue pengen tau nih Pak Bagaimana latar belakang Berdirinya Sekolah Pilot Pro Flight itu sendiri Pak Pada awalnya tahun 2010 Kita bangun Temen-temen Kita di Spot of Direktur Yang membangun Mendirikan sekolah Pilot Sekolah Pro Flight Nah Yang Kita mulai di tahun 2010 Dan itu berjalan Sampai dengan kondisi Yang sekarang ini Kalau boleh dilihat sih Memang Perjalanannya cukup panjang Cukup panjang Kalau mau saya ubaikan satu satu Prospek di dunia penerbangan Sebenarnya sangat memujukkan Kita masih di SDM Yang Setidaknya mutunya Kualitasnya Dan kuantitasnya juga Masih harus ditambah Ya itu Menjadi dasar racuan awalnya Berdiri Sekarang udah Angkatan keberapa nih Pak Angkatan sekarang sudah di Angkatan 8 Angkatan 9 Untuk jumlah siswanya sendiri itu Ada berapa Pak Kalau dihitung dari jumlah siswa sih Sudah sekitar 800-an Alumnus dari sekolahnya Berarti udah banyak banget ya Yang saya tahu itu Untuk siswa-siswanya itu Enggak ada yang dari Cirebon ya Pak Bener gak Pak? Gimana Pak? Ya memang Kalau yang kelihatan sekarang sih Banyak dari Berbagai macam daerah Bahkan dari luar negeri Ada Yang lebih kelihatan lagi Kebetulan saya sendiri kan juga megang Ekspansi ke depan dari Pro Flight menjadi Sekolah pilot pertama di Papua Bia Flying School Nah saya sebagai direktrumnya disana Yang kita sekarang lagi Memang kembangkan Di kondisi saat ini Untuk di Papua STM di Papua kan Sangat kurang Nah itu menjadi Target kita Sasaran kita Visi misi kita Di kondisi yang sekarang Sementara Ada beberapa hal yang Sangat spesifik Yang harus kita kerjakan di Papua Khususnya untuk mendidik orangnya di pilot Dan juga Di satu sisi Bagaimana memajukan Karena kita juga punya 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 pemahaman lain Yang menjadi acuan Dari Pak Presiden sendiri Pak Jokowi Bagaimana caranya Kita bantu Saudara-saudara kita Ada yang ada di Papua ini Biar residentnya bisa dipacu Lagi-maju lagi Sejalan dengan program Belua Program Mungkin kalau di kondisi saat ini Di Jawa Untuk di Pulau Jawa ya Mungkin Cirebon Kelihatan Tetapi kalau saya mau Saya mau sampein sih Sebenarnya ada Tapi ya enggak Khususnya kita di provide Enggak kelihatan nih Nah tetapi Untuk di Pulau Jawa Yang saya mau kasih tau Kalau bicara sekolah pilot di Pulau Jawa Bukan sesuatu hal yang baru Iya kan Tapi kalau buat di Papua Ini benar-benar hal yang baru Terima kasih banyak Atas waktunya Pak Mungkin tadi Udah tersampaikan Pertanyaan-pertanyaan Yang bakal saya tanyakan Dari mulai Visi misi Sampai dengan Ke eksistensi Kedepannya ya Pak Oke mungkin gitu aja Pak Terima kasih banyak Atas waktunya Oke guys Kali ini gue lagi bareng Salah satu kapten Yang ada di Sekolah Proflight ini Yuk kita kenalan Biar tau lebih banyak Mengenai Sekolah penerbangan itu Seperti apa Nama lengkap dari kapten itu Siapa Pak Ya saya kapten Bangkit Sandoso Jabatan disini sebagai Jeep Flying Struktur Nah terus Apa sih Perseratan untuk masuk Jadi sekolah Penerbang Perseratannya Lulus SLTA Semua jurusan kita Bisa Semua jurusan Dengan Lama pendidikannya Mungkin berapa lama Kita targetkan Nama pendidikan Satu tahun setengah Sampai Jadi Nah untuk Satu tahun setengah itu Kita udah bisa Menerbangkan Pesawat sendiri Atau bagaimana Ya disini ada Tahap-tahapnya Tahap pertama Kita PPL Kedua Kita Komersial Pilot Lessen Dimana Komersial Pilot Lessen Dia udah bisa Bawa sendiri Nanti 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 dia bisa Mendaftar ke Airlines Misalnya ke Garuda Atau ke Masjidat Yang lain Ini pertanyaan yang Sangat Apa ya Riskan Saya tuh pengen Tahu nih Pak Gaji dari seorang Pilot tuh berapa sih Pak Soalnya kebanyakan orang Temen saya Pribadi juga pada Pengennya jadi pilot Pengen jadi ini Pengen jadi ini Untuk gaji per bulannya Untuk seorang Pilot itu Kisaran berapa Pak Kalau gaji itu Mungkin Relatif Dengan Relatif ya Mungkin kalau Gaji berapa Mungkin orang kurang juga Namanya juga pekerja Mungkin Kalau di Penerbangan Kita ada Standarisasi Awal dia masuk Dengan Karirnya Berapa Mungkin Ya mungkin Untuk sekarang Sekitaran Sudah di Atas 10 Dengan dia Sudah selesai Flying school Dia mengantungi Duit segitu Biasa kasih Itu 10 juta Untuk pemula Seorang pemula 10 juta Seorang pemula Per bulannya Mungkin itu aja Pak Terima kasih banyak Atas waktunya Kita banyak belajar Dari informasi Yang Bapak Sampaikan tadi Jadi Saya tuh Menggebu-gebu Ingin menjadi Seorang pilot Kalau ngedenger Gajinya 10 juta Perbulan Untuk pemula Kalau misalkan Udah tinggi-tinggi Kayaknya Nyampe Sampai ratusan juta Kalau dia Jenis pesawat Terima kasih Semoga saya bisa Menjadi seperti Bapak Oke guys Vlog kali ini Udah selesai Dari mulai Gue datang Terus Disambut dengan Karpet merah Pokoknya gitu aja Terima kasih Telah menonton video Ini sampai Dengan selesai Dan gue Banyak-banyak Terima kasih Kepada ProFlight Atas supportnya Sehingga gue Dapat pengalaman Baru Menaiki Pesawat Yang sangat Luar biasa Dan buat kalian Yang ingin Masuk ke Sekolah penerbangan Ataupun Sekolah pendidikan Penerbangan Ingin menjadi Seorang pilot Yang penting Kalian lulus Dari SLTA Apa yang dikatakan Oleh kapten tadi Iya gak Pokoknya kalian Bisa daftarkan diri Kalian ke Sekolah pilot ProFlight Untuk Registrasinya Kalian bisa Cek deskripsi Video ini Gue udah cantumkan Dari mulai persyaratan Dan lain-lain ini Ada di deskripsi Di video ini Dan Terima kasih banyak Buat kameramen R.Tiara Ginta Tunggu video selanjutnya Stay down with us And salam Idiot Bye bye Terima kasih ProFlight Pilot School Yuk jadi pilot Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax